Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau bertanya Pak Ustadz ini pengalaman saya Saya ikut jamaah sholat Dan saya masih baca kabirau Lalu saya belum baca fatihah Fatihah lalu Imam Rukuk Lalu bagaimana sikap saya Apa mengikuti Rukuk Apa membaca fatihah dulu Sambun Salam Sudah Sekian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ada pertanyaan dari satu jamaah Pak Supri Ini pertanyaan ini Umum Banyak kejadian orang-orang tua Lebih-lebih ketika sholat terawih Lebih-lebih sholat terawih Kita sudah biasa baca kabirau Setiap habis takbirau Setiap habis takbiratul ikram Itu makmum kan baca kabirau Laka kabirau selesai Belum baca fatihah Tiba-tiba Imam sudah Rukuk Ini bagaimana Enaknya Apa Ikut Rukuk Atau baca fatihah Semua paham Pertanyaannya ya Menurut Imam Syafi'i Makmum yang seperti itu Wajib baca fatihah Kenapa Karena dia Istighol bisunah Sibuk dengan melakukan sunah Sampai ketinggalan Wah Wajib Maka dia harus Membaca yang wajib Membaca yang Wajib Kecuali Kalau memang Dia datang Imam sudah Rukuk Atau sudah mau Rukuk Kecuali dia takbir Gak baca kabirau Imam sudah Rukuk Itu malah Ikut Rukuk Enggak apa-apa Karena dia tidak Tersibukkan dengan apa-apa Paham ya Jadi jenangan saya umpama Imam Datang Saya jadi imam ya umpama Tiba-tiba saya sudah Walau tolin Amin Langsung baca Surat Pak Subri datang Allahu Akbar Itu sedapat-dapatnya Jangan baca kabirau Karena kabirau sunah Kalau bisa ngejar fatihah Baca fatihah Kalau tidak bisa Allahu Akbar Ikut Rukuk saja Ini namanya Makmum Masbuk Yang undur Tidak ada kewajiban Baca fatihah Memang tidak ada waktu Beda dengan masalahnya Pak Subri Kalau Pak Subri itu Ada baca Ada waktu Untuk baca fatihah Tapi dipakai Untuk kabirau Maka dia Kalau imam Rukuk Dia tetap harus baca fatihah Kenapa Tadi punya waktu Untuk baca fatihah Tapi dibuat Baca sunah Tapi menurut imam malik Boleh Langsung Rukuk Fatihahnya Ditanggung oleh imam Menurut imam malik Cuman menurut jumhur Mayoritas ulama Termasuk imam syafi'i Dan ashab Ini wajib Baca Fatih Fatihah Kalau Yang tadi itu Gini sudah dapat Ya Langsung Rukuk saja Nah Hati-hati ya Banyak kejadian Ngejar si imam Pas Rukuk Ternyata Baru Takbir Baru Sendakep Imam sudah berdiri Ini ya Berarti dia kehilangan Saturo Kahar Ya tetap ikut Kok gini Baru Allah Akbar Mau gini dia si imam Sudah berdiri Ya tetap teruskan Rukuknya Tapi karena Nggak nemu imam Rukuk Atau Nggak bisa Rukuk Bersama imam Berarti kehilangan Saturo Kahar Setelah imam salam Dia melanjutkan Nambah Saturo Kahar Ini Keterangan tambahan Jadi untuk masalah Pak Supri Mayoritas ulama Mengatakan Kok terjadi Imam Itu baca Patekah Nyenang Kabirau Sampai Nyenang Nggak kebagian Patekah Karena sibuk Dengan Kabirau Maka seandainya Imam Rukuk Tetap baca Fah Teh Jadi saran saya Contoh pas Terawih Orang NU Terawih cepat Kalau enggak cepat Enggak payuh Rokat kedua Ya Rokat kedua Itu Jangan Diam Biasanya Diam Dengarkan Baca Fatekahnya Imam Setelah Wala Dholin Amin Dia baca Fatekah Makmumnya Baca Fatekah Imam Kadang Kadang Baca Yasin Yasin Allah Kadang Baca Alikhlas Cowok Patekah Dikejar Maling Dapat Separu Kalau Dia diam Si Imam Baca Fatekah Dia diam Mendengarkan Dapat Sunnah Tapi Dia Istiqal Lebih Sunnah Sibuk Dengan Sunnah Ketinggalan Wah Wajir Maka Imam Wala Dolin Dia harus Baca Fatekah Sampai Selesai Imam Rukuk Kalau Belum Suruh Selesaikan Fatekah Sebaiknya Rukuk Kedua Contoh Traweh Orang N.O Itu Setelah Imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Dia langsung Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Dapat Setengah Kok Imam Wala Dolin Dia baca Amin Setelah Amin Dilanjutkan Setelah Amin Dilanjutkan Lah Mesti Imam Baca Surat Dia sudah Selesai Fatekah Amin Sebaik Tapi Biasanya Lupa Kadung Biasa Menang Kelingan Kelingan Pertama Nanti Pada Sholat Yang kedua Lupa Lagi Diam Walah Amin Hanya Dikanti Sebaiknya Karena Kita Madhab Imam Shafi'i Khusus Serokat Kedua Yang Sering Terjadi Jadi Tapi Jangan Dahulu Imam Awalnya Patekah Si Makmum Jangan Mendahuli Imam Minimal Si Imam Sudah Dapat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Amin Itu Kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Diam Amin Dia kan Ulhu sudah selesai Kita Jadi Jenengan Tetap Tidak ada Kewajiban Atau Tidak ada Wajib Yang Jenengan Tinggal Intinya Ketika Ada Tarot Ada Pertentangan Antara Melakukan Sunnah Dengan Meninggalkan Wajib Maka Sunnahnya Tetap Dapat Pahala Tapi Wajibnya Harus Dilaku Kalau Sampai Kita Hanya Kerana Sunnah Sampai Tidak Melakukan Wajib Itu Malah Menurut Imam Syafi'i Tidak Enak Disiasati Dapat Setengah Mungkin Kita Baca Fatekah Imam Walad Lolin Kita Berhenti Untuk Amin Sama Imam Setelah Itu Dilanjutkan Imam Suratnya Selesai Fatekah Kita Selesai Selesai Untuk Yang Tadi Kalau Jenengan Baca Kabirau Karena Jenengan Mengejar Sunnah Imam Kok Sudah Rukuk Maka Jenengan Harus Menyempurnakan Fatekahnya Sak Dapat Kalau Tidak Langsung Melok Imam Malik Bapak Ini Itu Banyak Sekali Kejadian Jadi Enaknya Gimana Imam Cepat Cepat Kadang Imam Cepat Pun Mungkin Itu Alhamdulillah Bisa Dipaham Jadi Intinya Kita Lihat Kondisi Imam Kalau Imam Cepat Seandainya Kita Sibuk Dengan Sunnah Malah Tidak Baca Sunnah Ditinggal Kita Datang Tabulat Si Imam Kayak Sudah Dapat Separuh Si Imam Kayak Sudah Baca Surat Jangan Kabirau Contoh Sholat Duhur Kan Dengar Sholat Asar Jamah Kan Dengar Ya Sebaiknya Jangan Kabirau Walaupun Allah Akbar Ternyata Imam Coba Minta Ampun Moc Coba Imam Itu Kalau Kita Tidak Jelas Imam Kayak Apa Sebaiknya Tidak Usah Baca Kabirau Kalau Imam Memang Biasanya Ini Baik Pelan Ya Dibaca Kabirau Kalau Kita Tidak Jelas Imam Bagaimana Tidak Tidak Bismillah Kalau Sudah Bismillah Memang Awalnya Sudah Fatihah Setelah Takbir Dapat Setengah Imam Ruku Ikut Ruku Paham Ya Menjenengan Masuk Balik Mana Ini Ikut Bersama Imam Sudah Allahu Akbar Menjenengan Tidak Allah Ini Imam Tidak Jelas Imam Kendeng Apa Imam Kenah Selasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Dapat Iyakana Budu Iyakana Stain Kok Imam Ruku 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 Saja Tidak Usah Disempurnakan Kenapa Menjenengan Memang Tidak Ternyata Ruku Ya Ikut Ruku Jenengan Tidak sibuk Dengan Sunnah Tidak sibuk Dengan Nganggur Nganggur Tidak sibuk Dengan Main Main Maka Kalau itu Imam Ruku Jenengan Ikut Ruku Terakhir Ini Penting Kalau Jamaah Imam Takburatul Likram Kok Si Mak Mombala Sudah Dilokasi Tidak Segera Ikut Takburatul Likram Kira-kira Ketinggalan Patekahnya Imam Sudah Waladolin Tetap Dikatakan Mas Mas Bu Ya Contoh Terawih Assalamualaikum Assalamualaikum Allah Assalamualaikum 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 amin amin si makmum masih duduk setelah amin baru berdiri walaupun di belakang imam tetap mas dia belum siap sebagai makmum sedangkan imam sudah selesai jadi tidak dikatakan masbuk ketika imam takbir harus segera takbir semoga jadi ilmu yang manfaat amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati